Sejumlah nelayan di Tuban, Jawa Timur menyambut gembira, turunnya harga BBM jenis solar dan premium. Penurunan tersebut dinilai membantu menurunkan beban operasional nelayan, meski dampaknya belum terlalu signifikan untuk peningkatan taraf ekonomi nelayan yang masih serba pas-pasan. Pertanggal 5 Januari kemarin, pemerintah resmi menurunkan harga BBM, khususnya jenis premium dan solar. Penurunan BBM ini disambut positif oleh sejumlah nelayan di desa Gesik Harjo, kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Mereka yang setiap harinya mengandalkan mesin diesel berbahan bakar solar dan premium, mengaku gembira, sebab dapat mengurangi biaya operasional melaut. Meskipun penurunan tersebut dinilai belum terlalu signifikan, sebab masih memberatkan dan bahkan belum mampu meningkatkan taraf perekonomian nelayan yang serba pas-pasan. Namun mereka tetap mengapresiasi kebijakan pemerintah ini. Setiap harinya para nelayan membutuhkan antara 3 hingga 5 liter premium untuk melaut. Sementara di tengah cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini, hasil tangkapan ikan amatlah minim. Hanya berkisar 3 sampai 5 kilogram ikan, dan itu pun hanya jenis ikan kepiting saja. Biasanya habis berapa, Pak? Biasanya habis di kaliter. Untuk harga BBM jenis solar, pemerintah menurunkan harganya dari Rp6.700 menjadi Rp5.650 per liternya. Sedangkan untuk premium harganya diturunkan menjadi Rp7.050 yang sebelumnya dijual dengan harga Rp7.400 per liter. Dari Tuban, Jawa Timur, Sumali Malwapati. Dari Tuban, Jawa Timur, Sumali Malwapati.